Sebuah pipa air di Pandeglang, Banten roboh dan menimpa seorang warga. Evakuasi terhambat lantaran kondisi jalan yang macet hingga kurban gagal diselamatkan. Beginilah suasana saat warga mencoba untuk menyingkirkan material pipa air besi yang roboh di Jalan Raya Saketi, Pandeglang, tepatnya di kampung Cogrek, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pipa air berukuran lebih 15 meter ini diketahui milik dinas PUPN. Pipa tersebut roboh ke tengah Jalan Raya hingga mengakibatkan satu korban meninggal. Akibat peristiwa tersebut, lalu lintas dari dan menuju Pandeglang, kota sempat lumpuh total. Terus ada korban jiwa nggak Pak? Ada satu meninggal di sini. Luka berat yang menimpa kepala korban serta kondisi jalanan yang macet membuat tim penolong pun terlambat. Korban pun akhirnya meninggal di tempat. Kami dari Laka telah menuju ke sana untuk melakukan penyelidikan apakah itu murni kecelakaan lalitas atau bukan. Hingga saat ini, Pores Pandeglang masih mendalami peristiwa tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, INews melomporkan.